Al-Fatihah 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 orang-orang penggusan pada kenyataannya pada kenyataannya disampaikan oleh Allah dan jika mendustarkan mereka semua kepada engkau Wahai Adi Nabi Muhammad orang-orang kafir maka katakan untukku perbuatanku untukku amaliku walakum amalukum dan untuk kalian amal kalian dan untuk kalian perbuatan kalian Hai jadi perbuatan kita akan kembali kepada kita Hai perbuatan baik maupun perbuatan buruk akan kembali kepada kita sendiri sebagai pelakunya dikalaamalan baik yang kita lakukan maka kebaikan itu akan kembali kepada kita namun sebaliknya dikalaamal keburukan yang kita lakukan maka amal keburukan itu yang akan kembali kepada kita oleh sebab itu Mari kita berbuat kebaikan kita beramal kebajikan karena amal-amalan itu akan kembali kepada kita sebagai pelakunya sebagai pelakunya sebagai pelakunya Hai juga dalam mengkaji Al-qur'an Hai setelah kita paham kemudian kita mengamalkannya kemudian kita mengajakannya kebaikan-kebaikan Al-qur'an akan kembali kepada kita Hai semua yang kita lakukan akan kembali kepada kita sebagai pelakunya Hai oleh sebab itu mumpung kita masih diberi umur panjang oleh Allah masih diberi kesempatan oleh Allah diberi kesehatan oleh Allah lakukan yang terbaik untuk mengamalkan amalan-amalan baik amalan-amalan kebajikan dalam kehidupan kita Hai terutama anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah iman dan islam Hai Mari kita buktikan dengan cara kita beramal soleh dalam kehidupan kita dengan cara kita meningkatkan ibadah-ibadah kita melakukan apa yang dipintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita untukku efek dampak dari amal dan untuk kalian efek dan dampak dari perbuatan amal kalian karena mereka sudah menggalis sudah mempatok untuk menjaga jarak untuk memberi batas untuk meng-cover dirinya dari petunjuk-petunjuk Allah yang dilewatkan oleh Rasulullah yang dilewatkan oleh pewaris-pewaris-pewarisnya Rasulullah apa yang disuruh Allah sampaikan kepada orang-orang yang kafir ini antum bariuna mimma amal kalian berlepas diri tidak akan menanggung mimma amal dari apa yang aku perbuat tidak ada tanggung-menanggung dan sebaliknya, dan aku berlepas diri dari apa yang kalian perbuat, tidak ada tanggung menanggung namun, apabila kita masih satu kelompok, yaitu kelompok dari orang-orang yang beriman satu dengan yang lainnya harus kompak, harus bersatu, harus support, karena kita diikat oleh iman iman yang menjadi pengikat persaudaraan di antara kita, jadi satu dengan yang lainnya harus doa-mendoakan, support-mensupport, bantu-membantu untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan amalan-amalan soleh kita dan sebagian dari mereka, orang-orang yang kafir ini, ada orang yang mendengarkan mereka terhadap engkau mendengarkan perkataan engkau, mendengarkan ajakan engkau mendengarkan dakwahnya engkau Maka, apakah engkau membuat mendengar mereka yang pulih walaupun akan ada mereka daya hilun tidak mempunyai akal mereka apakah engkau bisa membuat mereka mendengar walaupun mereka pulih walaupun mereka tidak punya akal tidak dipergunakan akalnya untuk berpikir, untuk merenung dan sebagian dari mereka, orang-orang kafir ada pula orang-orang yang memperhatikan engkau melihat engkau pertanyaannya apakah engkau memberi penunjuk bagi mereka yang buta walaupun kamu ada mereka tidak bisa melihat mereka jadi kita tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kekuasaan kecuali itu kekuatan itu, kekuasaan itu diberikan Allah kepada kita la hawla'u'ala kuwata illa billahil alihil alim jadi ada mereka ada manusia yang seolah-olah mereka itu mendengar terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah apa yang disampaikan oleh pewaris-pewarisnya Rasulullah oleh para ulama, para kiai mereka mendengar seolah-olah namun hakikatnya mereka tulih tidak mau mendengar cuma kelihatan saja secara dohir mereka mendengar batinnya, hatinya mereka menolak untuk mendengar tulih hatinya jadi hanya sampai di bupingsannya kehatinya merasuk kehatinya tidak bisa karena mereka tulih siapa yang menyampaikan ini? Allah kepada kanji Nabi Una Muhammad Allah maha mengetahui apa yang tampak apa yang tersembunyi di dalam hatinya Allah maha mengetahui makanya Allah bilang bisa kamu kah membuat orang mendengar padahal mereka itu tulih bisa membuat sadar padahal mereka itu tulih mata hatinya kuping hatinya jadi hati itu juga punya kuping melakukan layak ilun walaupun mereka mempunyi akal tapi akalnya tidak mereka menggunakan layak ilun mempunyi akal tapi tidak digunakan akalnya tetap memilih untuk kekafiran meng-cover dirinya menutup dirinya dari mendengar apa yang Allah sampaikan melalui wahyu kepada kanji Nabi Una Muhammad kemudian kanji Nabi Una Muhammad menyampaikan wahyu itu untuk umatnya mereka tidak mau mendengar tapi kita oke-keh di depan kanji Nabi Una Muhammad manggut-manggut tapi hatinya menolak itulah orang-orang menafi ada juga sebahagia dari mereka melihat apa yang diterangkan oleh kanji Nabi Una Muhammad dilihat apa yang dipraktekkan oleh kanji Nabi Una Muhammad diperhatikan namun apa sesungguhnya yang terjadi apaan ketahadil umya apakah engkau bisa memberi penunjuk orang-orang yang buta buta mata hatinya itu iya tapi mereka tidak mempergunakan penglihatan itu sampai tembus ke dalam hatinya buta mata hatinya itu maklilat kok Abu Jahar di zaman yang akan di Nabi juga seperti itu melihat kebenaran yang ada mendengar kebenaran yang ada bahwa kanji Nabi Una Muhammad tidak pernah sekalipun beliau berkata justa tahu namun karena gengsi karena kekuasaannya karena pengaruhnya Abu Jahal juga punya pengikut Abu Jahal juga punya jamaah jadi gengsi untuk melihat untuk mendengar petunjuk yang kaji Nabi Una Muhammad sampaikan kepadanya makanya jangan gengsi-gengsi apa yang mau kita gengsi kan kalau kita gak punya ilmu ya gak punya ilmu ngapain kita gengsi-gengsi gengsi itu tandanya juga kita mempunyai penyakit bisa saja penyakit kibir penyakit kesombongan bika bisa juga penyakit hasar kedenggian karena faktor kebencian keiri hatian itu akan menutup petunjuk-petunjuk Allah yang datang padanya jadi hatinya tertutup bahkan hatinya ditutup oleh dirinya sendiri gak mau mendengar hatinya punya kuping punya hatinya punya mata punya namun mempunyai kuping tidak dipergunakan untuk mendengar suara hatinya mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat melalui mata hatinya kata bimbo bagaimana lagunya bimbo ada yang apa punya mata tapi tak melihat katanya katanya bimbo punya kuping tapi tak mendengar itu maksudnya mata kuping hatinya mendengar kupingnya kuping dohirnya mendengar namun tidak sampai pada hatinya tidak sampai pada polbunya cuma sampai pada kupingnya masuk kuping kanan mendalui balik ke kanannya gak lewat kalau lewat kalau lewat pasti mendukas melihat 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 tapi mereka sudah menutup mata hatinya untuk melihat kebenaran jadi tidak tersentuh sama sekali hatinya tidak ada getaran sama sekali hatinya jadi walaupun ada teman tetangga seiman seislam dalam kesusahan mereka tidak mau tahu bahkan kalau perlu mereka akan menyalahkan bahkan kalau perlu mereka akan mencumoh sekarang dia jatuh sekarang dia bangkut karena kesalahannya dia sendiri dulu dulu aku sudah pernah bilang kalau kerja harus jujur kalau kerja harus lurus tidak boleh belak-belak tidak boleh berdusta sekarang bangkut rasa mokmah hati-hati jangan sampai ada jiwa-jiwa kekafiran di dalam hati kita menolak kebenaran yang ada mencumoh menghinakan orang lain bentuk penyakit hati hati-hati jangan sampai penyakit-penyakit hati bersemayam di dalam hati kita bertasbih kepada Allah sucikan hati kita ayat-ayatnya Allah yang datang mereka kolam ada juga yang sampai akalnya tentang kekafiran tentang kemunafikan cuma sampai akalnya jiri-jirinya orang munafik itu berdusta berhianat ingkar janji oh ternyata orang itu jadi yang dibuat objek adalah orang orang lain bukan dirinya ingat ilmu yang kita miliki ilmu yang kita pelajari bukan untuk menilai orang lain namun untuk menilai diri sendiri untuk keselamatan diri kita sendiri untuk introveksi diri jangan introveksi orang lain menilai orang orang yang kafir sampai kajian Muhammad katakan kajian nabi Muhammad kepada orang orang yang kafir orang yang kafir itu dia mereka mereka bukan orang orang yang kafir orang orang yang menutup dirinya dari petunjuk Allah siapa tahu diri kita sendiri ilmu yang kita pahami ilmu yang kita pelajari buat cerminan untuk diri kita sendiri bercerita tentang penyakit-penyakit hati sombong kibir hasad dengki oh orang itu si A sifis bukan tolong ilmu-ilmu yang kita dapat untuk kita introveksi diri kita sendiri apabila itu kebaikan untuk menyemangati diri kita sendiri kalau itu peringatan untuk memperingati diri kita sendiri orang munafib orang lain yang ikuti orang kafir orang lain yang ikuti tunjuklah diri kita sendiri tunjuklah diri kita sendiri ayat-ayat kekafiran tunjuklah untuk diri kita sendiri ayat-ayat kemunafikan tunjuklah diri kita sendiri penggibat justus mengkorek-korek kejelekan orang tunjuklah diri kita sendiri siapa tahu diri kita sendiri pelakunya tidak boleh tunjuk-nunjuk orang orang lain kalau kafir dia kalau hasad dia kalau munafib dia bukan aku orang kafir aku orang dengki aku 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 Tuhan busanku wa ahlikum naroh tunjuk aku dulu jagalah diri kalian sendiri jagalah keluarga kalian sendiri dari api neraka dari ketidak bahagiaan dari penderitaan dari kehancuran itu lambang dari neraka dari penderitaan dari siksaan batin itu lambang dari neraka jangan tunjuk orang lain tidak boleh untuk mengkoreksi untuk introveksi diri kita siapa tahu di dalam hati kita terdapat penyakit-penyakit hati harus kita berusik berusik kepada Allah subhanallah wabihamdihi subhanallah al-azim astaghfirullah subhanallah wabihamdihi subhanallah al-azim astaghfirullah sujikan diri kita sendiri sujikan hati kita dengan jahat berbasbih beristighfar kepada Allah sebagian dari orang-orang mendengarkan tapi hanya seolah-olah padahal mereka dulih yang dulih hatinya punya kuping punya mendengar mendengar tapi tidak sampai ke dalam polbunya padahal mereka mempunyai akal tapi tidak dipergunakan layak hilur tidak dipergunakan akalnya mereka mempunyai mata bisa melihat bisa tapi tidak dipergunakan untuk melihat kebenaran yang dilihat yang dilihat kejelekan yang dilihat pantatnya wajahnya tidak dilihat belas yang dilihat kejelekannya keburukannya malah mengkorek-korek bajasus mencari-cari kejelekan kebusukan orang lain untuk diumbar-umbar hati-hati itu tandanya hati kita yang buta buta mata hati kita makanya kita periksa untuk peksi diri kalau memang penyakit-penyakit hati yang membutakan mata hati kita cepat-cepatlah datang kepada ahlinya untuk minta petunjuk minta saran minta nasihat agar penyakit hati ini dihilangkan oleh Allah walau kanu layu sirun walaupun kanu ada mereka layu sirun punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat kebaikan-kebaikan inna Allah sesungguhnya Allah la yadlimun nasa Allah tidak akan berbuat dolin kepada manusia karena manusia diciptakan oleh Allah diciptakan karena cinta mustahil Allah berbuat dolin kepada manusia Allah menciptakan manusia ini dengan kasih dan sayang makanya kita syukuri diberi kesempatan hidup di dunia jangan sampai jadikan dunia ini sebagai neraka dalam kehidupan kita jadikan dunia ini taman-taman surga yang bermanfaat bagi sesama bermanfaat bagi seluruh umat-umat manusia khususnya umat yang di nabi Muhammad inna Allah la yadlimun nasa saya sesungguhnya Allah tidak akan berbuat dolin sedikit pun kepada manusia mustahil Allah berbuat dolin karena Allah menciptakan kita dengan cinta Allah menciptakan kita manusia dengan kasih dan sayang wala inna nasa an kusah umyadlimun akan tetapi manusia itu sendiri yang berbuat dolin terhadap dirinya sendiri menciptakan itu bentuk itu bentuk pendoliman pada diri kita sendirinya jangan sampai kita buta mata hati kita jangan sampai kita tuli uping hati kita yang terlihat adalah kekafiran kekafirannya orang kebusukan kebusukannya orang kejelekan kejelekannya orang itu tandanya ilmu yang dia terima tidak barukan ilmu yang dia terima tidak bermanfaat mereka menjadi pengerusak 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 Al-Quran pengerusak sumber-sumber kebaikan yang dilampangkan oleh Nabi Muhammad penggerusak tidak boleh kita menunting orang lain kafir menunting orang lain munafik tidak tidak boleh pun kur'an hadis senang ngafir ke maram liyane kafir dewe gati gati eti muloh hati ne itu ya intinya kita nggak boleh nutik-nutik orang lain kan kafir orang lain munafik namun tudinglah diri kita sendiri tunjuklah kita sendiri bahwa kitalah yang kafir bahwa kitalah yang munafik sehingga kita terus berinterpeksi diri terus-terus membersihkan diri kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hatinya jangan tutup mata hatinya jangan tutup uping hatinya dari kebenaran-kebenaran yang ada apabila ada kebaikan ayo kita support apabila ada ajakan untuk berbuat baik berbuat untuk kemasalahan umat ayo kita support jangan kita gembosik apabila ada ajakan untuk mencegah kemungkaran ayo kita support jangan kita gembosik itu bentuk kita bersyukur atas anugrah yang Allah memberikan kepada kita terutama anugrah iman dan Islam Allah mustahil berbuat tolim kepada kita karena kita diciptakan oleh Allah dengan cinta kita diciptakan oleh Allah dengan kasih dan sayang tidak ada niatan sedikitpun Allah berbuat tolim kepada manusia melainkan manusia itu sendirilah yang berbuat tolim kepada dirinya sendiri astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidani ilman selamat menikmati 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 Rino wangine tanbo Duk polo gonco Brio wanito Ojo mongaci syare anggokko Kurpintan dongeng nulislan mojo Tambi buri ne bakal samsoro Tambi buri ne bakal samsoro Akehkan apal Kur'an hadisi Senang akhirke Harang liyane Akehkan apal Nampang kapucu Napsu angkoro Nampang kapucu Nampang kapucu Nampang kapucu Nampang kapucu Ayo setulur Nampang kapucu 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 Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton